Informasi lainnya, alami gangguan kejiwaan seorang pemuda di Manggarai, Nusa Tenggara Timur terpaksa dipasung oleh keluarganya. Yang menyedihkan adalah, pria tersebut menjadi gila karena patah hati yang mendalam terhadap kekasihnya dulu. Menyedihkan. Sudah dua tahun terakhir, Hubertus Lotte hanya bisa berdiam diri dalam pasungan di rumah orang tuanya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pria 36 tahun ini disebut mengalami gangguan kejiwaan sejak 17 tahun silam. Lantaran, pernah patah hati begitu mendalam dengan kekasihnya dulu. Karena kerap berulah mengganggu warga sekitar, ia pun terpaksa dipasung di dalam gubuk 12 meter persegi. Ketika di Malaysia, dia stres, stres ramai tua yang ungkos selama kuliah di Ruteng itu, makanya dia jalan-jalan begini sakitnya. Kalau dia stres, kalau dia ingat dia pemain tua, dia stres. Akanya selama dua tahun yang dipasungkan, dia sudah tidak sadar, dia teranggap, makanya kami pasung. Upaya pengobatan medis tak bisa dilakoni oleh keluarga Hubert. Konsultasi dan perawatan dengan peskiater tentunya memakan biaya yang tinggi. Inilah yang tidak bisa ditanggung oleh orang tua Hubert yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Dari Manggarai, Nusantara Timur, Enok Sabatangur, AIDUS melaporkan.